Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan berpengharapan hanya di Youtube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan secara khusus untuk Anda, saudara-saudara yang saat ini mengikuti satu pekabaran yang dengan izin Tuhan dan kuasa Allah, semoga akan menolong kita dalam kehidupan kita secara khusus kehidupan doa. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Itulah yang seringkali kita dengarkan. Dan memang benar, doa adalah bagian yang sangat-sangat penting. Dan pada malam ini pun kita akan belajar satu kisah yang mungkin saja saudara sudah sering dengarkan, sudah sering baca, ataupun pelajari. Banyak kisah dalam Alkitab tentang doa yang dapat menolong kita. Tetapi ada satu kisah yang saya ingin sampaikan melalui kuasa Tuhan untuk membawa kita dalam satu pelajaran tentang kehidupan doa. Saya ajak kita untuk membuka dalam Lukas 15, ayat 11 sampai 24. Mari kita buka bersama Lukas 15, ayat 11 sampai 24. Cerita ini adalah kisah tentang anak yang hilang. Dan kisah ini sendiri adalah satu kisah yang sangat sering dibawakan, sangat sering kita pelajari, yang banyak kali menunjuk atau merujuk kepada kisah keselamatan. Seseorang yang jauh daripada Tuhan datang kembali. Allah yang menemukan atau Allah yang merangkul kembali mereka yang mau datang kepadanya. Tetapi pernahkah kita melihat kisah ini dari sisi doa? Mari kita coba perhatikan dalam Lukas 15, ayat 11 sampai 24. Ini adalah sebuah kisah di mana ada seorang anak bungsu bersama dengan ayahnya. Dan kita akan mempelajari lima bagian dari tema, topik, dan kisah ini. Lima bagian tersebut kita akan pelajari bahwa di awal ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, anak bungsu ini meminta sesuatu kepada Bapaknya. Dan kita harus mengerti bahwa Yesus ingin menunjukkan melalui perumpamaan ini, bagaimana orang yang berdosa, orang yang hilang, dan bagaimana Allah, sikap Allah, sikap Bapak terhadap mereka. Itulah sebabnya kisah sebelumnya adalah tentang bagaimana pencarian dilakukan. Ketika sang gembala mencari domba yang hilang. Ketika sang wanita mencari dirham yang hilang. Saat ini kita mempelajari tentang seorang Bapak yang sepertinya kehilangan anak bungsunya. Dan ketika kita masuk ke dalam Lukas Pasal 15, kita akan mendapati bahwa ada permintaan. Ada perkataan dari si bungsu yang nantinya hilang ini, kepada Bapaknya yang sebenarnya melambangkan kita yang hilang terhadap Allah Bapak kita di surga. Mari kita coba perhatikan, lima bagian yang kita akan bahas adalah bagaimana doa itu berawal, doa pertama atau doa awal dari anak bungsu ini kepada Bapaknya. Lalu selanjutnya kita akan belajar apa akibat atau hasil dari doa awal yang dia sampaikan. Lalu kita akan lihat apa masalahnya dan apa yang mengubah doa dari anak bungsu ini. Untuk menjadi doa yang selanjutnya, doa akhir yang ada di dalam kisah ini. Dan pada akhirnya kita akan melihat hasil dari doa yang berubah. Hasil dari kehidupan doa yang berubah. Mari kita bahas pertama-tama dari ayatnya yang ke-12. Ketika sang anak bungsu ini menghadap Bapaknya. Dia berkata dalam Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Jadi sang anak bungsu datang meminta, memohon, berdoa kepada sang Bapak. Berkata Bapak, saya mau bagian saya. Saya mau bagian saya. Dan dia mau haknya ini diberikan saat itu. Walaupun kita semua sudah tahu ini adalah hal yang tidak elok, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anak kepada Bapaknya. Tahu bahwa bahkan harta milik mereka yang dibagi-bagikan sebenarnya adalah milik sang Bapak. Tetapi terlepas dari itu, tanpa rasa malu, dia datang. Dia datang meminta hak milik atau harta kepunyaan Bapaknya yang menjadi miliknya. Dan ketika dia datang, dia berdoa Bapak, berikanlah. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Saudara bisa melihat bahwa ini adalah satu bentuk permohonan yang egois. Permohonan yang fokus kepada diri. Permohonan yang adalah doa yang fokus hanya kepada kepentingan pribadi. Yang merupakan doa yang salah. Oleh karena dalam Yaakobus 4.3 mengatakan, doa itu salah karena hanya memuaskan hawa nafsu. Sang anak bungsu ini berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Dia memiliki keinginan, dia meminta bagiannya dari Bapak. Dia mendapatkan bagian itu untuk memuaskan keinginannya. Oleh karena kita sudah pelajari, kita sudah pernah baca ini, kita tahu ceritanya. Dan anak ini meminta itu. Yang menarik adalah bahwa Sang Bapak memberikan apa yang diminta oleh Sang Anak. Tidak menahan bagian dari yang dimiliki oleh Sang Anak ini. Dia memberikan itu. Oleh karena pilihan yang dibuat oleh Sang Anak. Walaupun Sang Bapak berusaha untuk menyediakan bagi mereka dari hari ke hari. Nampaknya Sang Anak ingin mencoba untuk mengurus kehidupannya sendiri. Dia menganggap bahwa dirinya bisa. Saudara-saudara, satu pelajaran yang menarik beberapa saat yang lalu. Saya mendapati ada yang menarik. Bahwa ketika kita mempelajari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ada satu pemikiran yang muncul. Kenapa ini disebut doa Bapak kami, bukan doa Bapak saya atau doa Bapakku. Seolah-olah Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa doa itu tidak hanya fokus kepada diri. Tetapi juga fokus kepada Tuhan dan fokus kepada sesama. Doa yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 17 adalah doa untuk murid-murid dan untuk semua orang yang nantinya akan bertobat melalui pekabaran mereka. Dia tidak meminta untuk dirinya sendiri. Dia berfokus kepada mereka yang dia kasih. Dia berfokus kepada Bapak. Dia berfokus tidak kepada diri dan kepentingannya sendiri. Saudara bisa melihat bahwa doa yang disampaikan oleh sang anak bungsu ini. Hanya berfokus kepada kesenangannya. Kepada kepentingannya. Kepada hal yang dia mau. Untuk memuaskan apa yang dia suka. Tetapi ada akibatnya. Poin yang kedua adalah ketika doa itu dikumandangkan, disampaikan kepada sang Bapak. Di ayat 12 sampai 13 dilanjutkan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Seolah-olah tidak lagi ingin bersama dengan orang tua. Tidak lagi ingin bersama dengan keluarga. Dia memutuskan untuk menjual semua hartanya. Dan menggunakan hasil jual itu untuk pergi ke negeri jauh. Untuk mengurus kehidupannya sendiri. Untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Menjalani kehidupan yang tidak dapat dilarang oleh siapapun. Yang tidak dapat diatur oleh siapapun. Dia bebas melakukan apa saja. Dan itu yang terjadi. Menarik bahwa kita melihat disini. Sang Bapak memberikan apa yang diminta oleh sang anak yang egois ini. Karena kasih, tidak dapat memaksa. Sang Bapak begitu mengasih anaknya. Dia mengurus kebutuhan mereka. Tapi dia tidak dapat memaksa sang anak untuk tetap tinggal bersamanya. Dia tidak bisa memaksa sang anak untuk marilah. Tetap sama-sama saya. Nanti saya urus semua kebutuhan. Apa yang saya punya, kamu punya kok. Tapi tidak. Dia memberikan apa yang diminta oleh sang anak. Dan beberapa hari kemudian, sang anak pergi meninggalkannya. Sepertinya tidak memiliki rasa terima kasih. Sepertinya tidak memiliki rasa syukur. Sang anak yang sudah mendapatkan apa yang dia mau. Pergi begitu saja. Berapa banyak dari kita yang sepertinya sama seperti sang anak bungsu ini. Ketika keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Ketika ada doa kita yang telah dijawab. Nampaknya setelah itu kita berhenti untuk datang. Kepada sang bapak. Nampaknya hubungan itu sampai disitu saja. Kita pergi entah kemana. Meninggalkan sang bapak yang ingin bersama dengan kita. Kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Dalam kesenangan pribadi kita. Lupa siapa yang menyediakan bagi kita. Menarik untuk mengerti bahwa banyak kali dalam kehidupan doa kita. Itu hanya intens, itu hanya kuat, itu hanya banyak. Ketika kita butuh sesuatu. Namun ketika kita sudah mendapatkannya. Ketika keadaan nampaknya baik-baik saja. Kita jauh dari sang pemberi sejati itu. Ala Bapak kita di surga. Saya ingat kisah yang saya dengarkan beberapa tahun yang lalu. Menyentuh hati saya. Bahwa seorang kekasih. Seorang pria yang begitu mengasihi kekasihnya. Sang wanita yang kehilangan penglihatan. Dia dengan tenang, dengan kasih. Mengurus sang wanita yang buta ini. Dan ketika dia mengurus dengan kasih. Mengurus dengan kebaikan, kepedulian. Sang wanita ini tersentuh. Dia juga membalas kasih yang ditunjukkan oleh sang pria. Dan suatu saat sang pria membawa kabar yang baik. Bahwa ada yang bersedia mendonorkan mata. Kepada dia. Sang wanita begitu berbahagia. Begitu bersuka cita. Tetapi kemudian setelah operasi dijalankan. Operasi itu berhasil. Ketika perban yang menutupi kepala dan mata sang wanita dibuka. Betapa kagetnya dia melihat. Bahwa sang pria. Adalah buta. Dan ketika itu terjadi ketika sang wanita melihat bahwa pria yang dia kasihi ternyata buta. Dia pergi meninggalkan sang pria ini. Dan bebas hidup dengan apa yang dia mau. Dengan penglihatan baru yang dia miliki. Tidak menyadari bahwa dia yang telah mendonorkan mata kepada sang wanita. Tidak lain adalah sang pria yang mengasihinya. Sepertinya kita seperti wanita ini. Tidak tahu berterima kasih. Bahkan ketika keinginan kita dipenuhi kita pergi begitu saja. Seolah-olah hubungan dengan Tuhan terhenti. Tunggu sampai ada masalah lagi. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika sang anak mendapatkan apa yang dia mau. Dia pergi dari sang bapak. Dia menjauh dan melakukan apa yang diinginkan hatinya. Poin yang ketiga adalah ketika masalah muncul. Dalam Lukas pasal 15 ayat 13 sampai 20. Ketika kita baca di sana. Ada hal yang menarik di sini. Bahwa di ayat 13 di sana ia memberoskan. Di tempat yang jauh itu dia memberoskan harta miliknya. Hidup berfoya-foya. Dan pada akhirnya semua harta yang dia miliki habis. Dan munculah. Menarik ketika apa yang dia punya habis. Bencana muncul. Kelaparan terjadi di negeri. Di mana dia tinggal. Dan pada akhirnya ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Yaitu babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Bahkan itu pun dia tidak dapatkan. Disitulah terjadi sesuatu. Ini menarik bahwa ketika kehidupan doa kita hanya sebentar saja. Hanya sesuai dengan apa yang kita mau. Hanya ketika ada butuh saja kita datang. Ketika kehidupan doa kita hanya fokus kepada diri. Hanya fokus kepada keinginan kita. Nampaknya masalah terjadi. Nampaknya ada sesuatu yang terjadi. Untuk mengingatkan kepada kita. Bahwa lebih daripada doa yang dijawab. Sang pemberi jawaban itu adalah hal yang terpenting. Bagi kita. Untuk kita miliki. Sang Bapak itu jauh lebih penting. Dari jawaban doa kita sendiri. Sang pemberi jawab doa itu. Lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita mau. Atau apa yang kita ingini dalam hati kita. Karena ketika anak bungsi ini memutuskan untuk pergi. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan pada akhirnya dia tidak sadar. Ia telah melakukan kesalahan. Dan ia menghabiskan hartanya. Dan ketika dia menghabiskan hartanya. Ketika dia memutuskan untuk hidup sendiri. Menggunakan apa yang dia punya untuk kepentingan pribadi. Dan lebih daripada itu untuk kesenangan pribadi. Di situ dia menyadari sesuatu. Bahwa dia bukan apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Karena ketika kelaparan terjadi. Ia harus bekerja. Ia sudah melarat. Dan ia harus bekerja sendirian. Berapa banyak dari kita yang menyadari hal itu. Kita datang kepada Bapak. Meminta. Kita mendapatkan apa yang kita mau. Kita pergi daripada Tuhan. Seperti hubungan kita tidak berkembang bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian masalah terjadi. Dan nampaknya kita sendirian. Nampaknya kita berjuang sendirian. Tidak menyadari bahwa kita lah yang pergi. Dan bukan Tuhan. Ketika masalah terjadi. Inilah titik balik dari kehidupan sang bungsu. Ia menyadari dosanya saat itu. Ia mau mendapatkan makanan pun. Makanan ternak pun susah. Ia menyadari bahwa. Ia tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan. Sebelumnya ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi sekarang ketika ia jauh dari Bapak. Bahkan apa yang ia butuhkan. Ia tidak dapati. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali. Ketika masalah terjadi. Nampaknya inilah momen di mana kita bisa berbalik. Itulah sebabnya jangan takut masalah. Karena mungkin saja masalah itu ada. Untuk mengingatkan kita bahwa kita butuh Bapak. Dan sudah saatnya kita berbalik. Dan ketika anak ini kembali. Bagian yang keempat adalah. Kehidupan doanya sepertinya berubah. Yang tadinya doa berfokus kepada diri. Berfokus kepada keinginannya. Berfokus kepada apa yang dia mau. Sekarang ada doa akhir dalam cerita ini. Di mana doa itu pada akhirnya tidak berpusat lagi kepada diri. Tetapi berpusat kepada Sang Bapak. Dalam Lukas 15-18-19. Ketika dia berpikir untuk kembali. Dia sudah merancang doanya. Dia sudah merancang permintaannya kepada Bapak. Dia katakan. Bapak aku telah berdosa. Terhadap surga. Dan terhadap Bapak. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia memutuskan untuk kembali. Dan doanya sekarang berisi penyesalan. Berisi permohonan ampun. Berisi kerendahan hati. Dan keinginan untuk melayani Sang Bapak. Dia datang dengan hati seorang hamba. Seorang pernah bertanya kepada saya. Kita ini sebenarnya anak Tuhan. Atau hamba Tuhan. Pada pelajaran kita saat ini. Kita adalah keduanya. Sang anak datang sebagai anak. Tapi memiliki hati seorang hamba. Kita adalah anak Tuhan. Tapi hati kita adalah hati sang pelayan. Yang mau melayani Tuhan. Yang mau bekerja baginya. Yang ingin membahagiakan. Dan menyenangkan Bapaknya. Sang Bapak yang peduli. Dan selalu memperhatikan kebutuhan kita. Dan itulah kasih sejati. Kasih yang mau melayani. Dan itulah doa yang terbaik. Doa yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesenangan pribadi. Tetapi berfokus untuk Tuhan. Berfokus pada Tuhan. Berfokus datang membawa kesalahan kita. Tuhan saya berdosa. Saya tidak pantas. Saya menyesal Tuhan. Saya memohon pengampunan. Dalam kerendahan hati kita datang. Dengan satu hati yang ingin melayani Tuhan. Yang mau menerima kita. Dan inilah perubahan kehidupan doa dari sang anak. Ketika awalnya dia berdoa. Ketika dia berdoa fokus kepada diri. Saya, saya, aku. Ini kebutuhan saya. Ini keinginan saya. Berikan. Beri, 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 beri. Sekarang doanya adalah. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas. Saya mau kasih. Diri saya, saya kasih. Untuk melayanimu. Bapak. Dan yang paling indah adalah ketika kita mendapati. Bahwa doa ini memiliki hasil yang luar biasa. Ketika sang anak datang untuk bertemu sang bapak. Di ayat 20 ketika sang anak masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebelum sang anak dapat menyatakan sesuatu kepada sang bapak. Sang bapak sudah tahu apa yang dia akan sampaikan. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika kita mau memutuskan untuk datang kepada sang bapak. Dalam penyesalan. Dalam kerendahan hati. Dengan hati seorang hamba. Bahkan sebelum kita mengucapkan satu kata pun. Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan mengasihani kita. Dengan ketulusan yang kita miliki untuk datang. Berbalik dari kesalahan kita. Berbalik dari pemberontakan kita. Dia mengasihani kita. Tidak hanya sampai disitu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan bahkan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata ketika dia berusaha untuk menyampaikan apa yang dia sudah rencanakan. Kata-kata yang dia sudah siapkan. Bahkan sebelum kata-kata itu berakhir. Ayah itu berkata kepada hambamanya. Lekaslah bawa kemari. Jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan. Dan bersuka cita. Saudaraku yang kekasih. Sang ayah mengasihani sang anak. Dia berlari mendapatkan. Bahkan masih jauh pun ketika kita masih baru keinginan saja. Baru mungkin satu langkah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan berlari mendekati kita. Tuhan berlari mendapatkan kita. Dia mau memeluk. Dia mau merangkul. Dia mau mencium. Dia mau memberikan pakaian terbaik. Pakaian kebenaran. Kepada kita. Yang miskin. Buta. Dan telanjang ini. Wahyu katakan. Dia datang. Untuk menunjukkan kepada kita. Bahwa kasihnya yang semula. Tetap ada kepada kita. Bahkan ketika kita lari daripadanya. Ketika kita fokus pada diri kita. Ketika kita egois. Bahkan meninggalkan dia. Kasihnya tetap ada. Ketika kita mau kembali kepadanya. Itulah sebabnya doa adalah penting. Karena doa adalah kaki yang kembali kepada Tuhan. Setiap saat. Ketika kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Itulah kaki yang mau melangkah kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita mau berdoa. Tuhan sudah ada di situ berlari. Memeluk. Mencium. Dan mengasihani kita. Sang Bapak berkata. Sebab anakku ini. Telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang. Dan didapat kembali. Maka mulailah mereka. Bersukaria. Hal yang paling penting adalah. Bahwa Tuhan senang. Ketika kita datang kepadanya. Tuhan senang. Ketika kita kembali. Tuhan senang ketika kita berdoa. Saudaraku yang kekasih. di akhir dari pelajaran ini. Ada satu hal yang sangat penting. yang kita harus mengerti. Yang kita harus mengerti. Bahwa. Ketika kita memutuskan untuk kembali. Tuhan siap untuk menerima kita. Tuhan siap untuk menerima kita. Ketika kita memutuskan. Untuk mengubah kehidupan doa kita. Dari doa yang berfokus kepada diri. Dari doa yang berfokus kepada keinginan kita sendiri. Menjadi doa yang berfokus kepada Tuhan. Doa yang didasarkan oleh kerendahan hati. Doa yang memohon pengampunan. Doa yang mau fokus kepada Bapak dan melayani dia. Maka dia sudah ada di sana. Dia menunggu. Dalam cerita ini menarik. Bapak menunggu. Bagaimana sang Bapak bisa menyadari bahwa sang anak sedang berjalan menuju dia. Oleh karena sang Bapak menunggu. Bahkan mungkin saja setiap hari menunggu. Kapan anak saya datang kembali. Kalau-kalau anak saya mau datang kembali. Saya ada di situ siap untuk menyambut dia. Saudaraku yang kekasih. Doa awal. Kehidupan doa awal sang anak. Adalah kehidupan doa yang berfokus kepada diri. Dan berfokus kepada nafsu pribadi. Pada akhirnya itu menghasilkan satu hal. Dimana dia menjauh dari Tuhan. Doa yang berfokus kepada pribadi. Nafsu halal yang kita mau saja. Menjauhkan kita dari Tuhan. Dari Bapak. Bahkan ketika masalah timbul. Kita tidak menyadari bahwa kita kehilangan segalanya. Kita berusaha untuk menjalani hidup ini sendiri. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita berusaha untuk memenuhi apa yang saya mau. Tidak sadar bahwa kita sedang menuju kepada kebinasan. Dan pada akhirnya ketika sang anak memboroskan dan menghabiskan hartanya. Ketika kesusahan terjadi. Ketika ia harus bekerja sendiri. Namun tidak mendapat apa yang ia butuhkan. Ia kemudian sadar akan dosanya. Dan memutuskan untuk kembali kepada Bapak. Dan itulah yang mengubah segalanya. Doanya sekarang berfokus kepada Bapak. Menunjukkan pertobatan dan kerendahan hati. Dan datang sebagai anak dengan hati seorang hamba. Dan pada akhirnya sang ayah. Mengasihani dia. Mendekatkan diri dengan cepat kepadanya. Dan memeluk serta mencium dia. Menunjukkan kasihnya kepadanya. Mengenakan jubah dan pakaian kebenaran kepadanya. Serta makan dan bersuka cita. Makan dan bersuka cita. Karena anak yang hilang telah kembali. Saudaraku di akhir dari pekabaran ini. Saya selalu ingat kisah yang saya alami. Bahwa pada hari itu ketika saya masih kecil. Ketika saya bermain di pinggir pantai. Ketika saya masuk ke dalam air. Ketika saya menginjakan kaki saya di pasir itu. Tiba-tiba saya tidak dapat lagi menginjak pasir. Saya tidak dapat lagi berdiri oleh karena pasir yang saya injak. Sepertinya masuk ke dalam. Pada saat itu saya belum tahu berenang. Apa yang saya bisa lakukan. Saya hanya dapat berusaha, berteriak, mengangkat tangan, meminta tolong. Detik-detik dimana saya hampir tenggelam. Dan saya bersyukur. Bahwa pada saat itu. Ayah saya mendengarkan suara saya. Ketika dia mendengarkan suara saya. Dia melepaskan apa yang dia bisa lepaskan. Dia berlari sekuat tenaga. Masuk ke dalam air untuk menyelamatkan saya. Yang berteriak meminta tolong. Tuhan siap untuk datang kepada kita. Ketika kita membutuhkan pertolongannya. Ketika kita mengaku bahwa kita benar-benar membutuhkan dia. Saudaraku yang kekasih. Dalam wahyu pasalnya yang ketiga. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika anda mau membuka pintu. Ia akan masuk, tinggal, dan makan bersama. Dalam cerita ini. Ketika sang anak kembali. Sang bapak membuat suatu pesta. Makan bersama. Oleh karena hubungan yang tadinya tidak ada. Hubungan yang tadinya terhenti. Sekarang mulai kembali. Itulah kehidupan doa yang Tuhan inginkan. Kehidupan doa yang mengandalkan Tuhan setiap saat. Tidak hanya fokus kepada diri. Tidak hanya fokus kepada keinginan dan keegoismanya. Keegoisman kita. Kepentingan diri kita. Tetapi berfokus kepada Tuhan. Datang dalam kerandaan hati. Menyadari kesalahan. Dan datang dengan hati seorang hamba. Maukah kita memiliki kehidupan doa. Seperti sang anak bungsu. Yang telah berubah ini. Kiranya kita selalu mau datang ke dalam kerendahan hati kepada Bapak. Menyadari bahwa ketika kita mengurusi kehidupan kita sendiri. Kita akan kehilangan segalanya. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terus datang kepadanya. Dengan kaki doa kita. Maka Tuhan siap untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Itulah doa sang anak yang hilang. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!